Intro Underneath it all, everything's actually alright You're okay You have more power than you might be giving yourself credit for And if you have something that's going on in your life right now that's challenging You can have this feeling anytime you choose Yo, what's up guys? Guys, perkenalkan gue Arisky Al-Fajri dari channel RapidTures Sebelumnya gue pernah bikin video tentang 5 daftar software terbaik yang digunakan dalam proses pembuatan CGI Dan basically dari kelima software ini memang khusus untuk pengguna PC atau laptop Nah ada yang nanya, Bang gimana kalau untuk versi Androidnya? Apakah ada aplikasi pembuat CGI versi Android? Nah di video kali ini gue akan bahas sedetail dan sesikat mungkin Mengenai software CGI versi Android Oke kalau begitu kita langsung saja let's get started Bicara soal teknologi CGI Kita tahu bahwa teknologi ini biasa digunakan dalam film-film layar lebar Seperti Iron Man, The Avengers, Captain America, Thor, Doctor Strange, dan lain-lain Nah mereka menggunakan CGI dan visual effect untuk menghasilkan efek-efek kayak ledakan, laser, runtuhan, ataupun model 3D lainnya Ya semacam robot kah atau makhluk fantasy lainnya kah? Nah coba bayangin Nih contoh nih misal kita mau bikin film Nah di salah satu adegan atau scene kita pengen ada salah satu adegan yang mengharuskan untuk meredakan mobil ataupun mungkin misal kayak gedung Nah apakah kita sengaja beli mobil atau beli gedung hanya untuk diledakan satu scene, satu adegan dalam film? Coba bayangin Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Holy shit man Tapi ada sih beberapa film yang syutingnya itu beneran gitu Contoh kayak ledakan mobil itu beneran Jadi mereka sengaja Gak tau mungkin mobil-mobil bekas atau gimana Ya mereka sengaja ngeledakin mobil tersebut hanya untuk satu adegan dalam scene Nah berarti proyek film tersebut artinya gak murah gitu kan Maksudnya ya cukup menguras budget gitu kan Nah itulah alasan kenapa sampai detik ini kenapa software CGI itu berbayar Eh sorry ya emang berbayar sih Cuman ya masih terbilang cukup pahal Ya ada yang sekali bayar langsung full versi Ada yang bulanan kayak dari Autodesk gitu kan Dan ada juga yang gratis kayak Blender Hah? Really? Ya gratis? Blender ML Software gratis gitu kan Free lisensi atau free license Jadi kalau kalian yang pengen belajar gitu Punya niat untuk memahami tentang basic 3D atau CGI Ya gue saranin kalian pilih Blender Karena Eh hanya satu alasan Gratis Gak serius bener Blender gak hanya software gratis Tapi Menurut gue pribadi Dia itu paket komplit sih Dia udah lengkap Terus open source Ditambah juga banyak tutorial di Youtube Jadi kalian yang merasa newbie ya Noob sama bales setelahnya Kalian bisa belajar secara otodidak Karena memang untuk tutorial Blender Itu cukup banyak di internet ya Kalian bisa cari atau searching sendiri gitu kan Oke back to the topic Sekarang kita tahu bahwa software CGI itu gak murah Terus kita mau bandingin Apakah ada aplikasi CGI versi Android Dengan sangat-sangat-sangat terpaksa Gue akan jawab Gak ada Kenapa? Ya Lu tahu sendiri gitu kan Bahkan untuk membeli lisensi softwarenya pun Itu cukup mahal bro Mahal banget Terus kalian mau berharap ada aplikasi Membuat CGI di Android Maksudnya ada di Playstore gitu kan Jangan harap bro Oke Udah gue jawab Artinya Gak ada Dalam guru Untuk komersial use Gimana kalau untuk personal Maksudnya kayak Ya just for fun maybe Sekedar Iseng-iseng doang gitu kan Kali ini Gue akan jawab Ya ada Apa aja softwarenya Kali ini gue udah rangkum Yaitu cuma dua Prisma 3D Sama Effects Guru Dari kedua aplikasi ini Memang Mempunyai fungsi masing-masing Contoh kayak Prisma 3D Dia basically Untuk Modeling ya Modeling 3D Terus ada Texturing Sama Animation Nah untuk Effects Guru Dia itu Aplikasi untuk Menambahkan Visual Effect Dalam video Maksudnya kayak Nambahin Element 3D Kedalam Video Footage Untuk kedua aplikasi ini Kalian bisa dapetin Secara gratis Di Playstore Tinggal Menunggu aja Prisma 3D Sama Effects Guru Dan untuk Ukuran Filenya Lo juga Gak terlalu besar sih Mungkin kisaran 40-80 MB Masih Di bawah 100 Yap Mungkin hanya itu Yang dapat gue Sampaikan Di video kali ini Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Kalau perlu Nyalakan lonceng Notifikasi Untuk mendapatkan Video update-an Terbaru Yang akan Gue upload Gue Aris Keal Pajri And See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati